Ini saya baru ketaksian loh Belum kabah nih Bisa panjang ya Oke ya Nah yang mau saya sampaikan hari ini tentang apa yang mengenai breakthrough Breakthrough Kenapa saya kasih juga breakthrough Biar keren aja Kalau pakai bahasa ingin disitu kan jadi lebih mahal ya Bener gak? Bener gak? Contoh Kalau breakthrough 25 ribu Kopi itu 3 ribu Gak bercontoh aja Breakthrough terobosan Saya percaya setiap jika membutuhkan terobosan dalam hidupan ini Amin? Kasih tau kanan kekirin ya kanan Kau butuh terobosan Butuh terobosan Dalam bidang keuangan Usaha Pekerjaan Apa lagi? Studi Terus apa lagi? Keluarga Banyak kali ya Kita membutuhkan terobosan dalam hidup ini Nah ini ada beberapa langkah Untuk kita memulai sesuatu terobosan Ada beberapa langkah Jadi beberapa aja lah ya Yang pertama Boleh sesuatu? Oke Nah itu dia Mengubah cara berpikir Mengubah cara berpikir Itu ada di Menyelaraskan pikiran kita dengan Kristus Jadi menyelaraskan itu Ketika pola pikir kita berubah Ya Mindset kita berubah Maka kita akan menghasilkan Apa? Sesuatu yang baru Sesuatu yang baru Perobosan yang baru Jadi pola pikir kita terus diubah Karena pertempuran terbesar di dunia ini Ya Bukan perang Rusia sama Ukraina Bukan Tapi pertempuran terbesar di dunia ini Di alam semesta ini apa? Bukan tau gak apa? Pertempuran terbesar ya? Ya main Pikiran kita Pikiran kita sendiri Kalau pikiran kita berat Aduh Gak bisa nih Gak bisa Ya udah gak bisa Tapi kalau Ya saya bisa Bersama Yesus saya bisa Kalau lebih dari pemenang Engkau akan mengalami pemenangan bersama dengan Tuhan Jadi itu Pikiran harus diperkata Pas diperkata Terus Every day Setiap hari Supaya apa? Cara pikiran kita Berubah gitu Jadi kita melihat bukan dengan Mata kita Yang terbatas ini Tapi dengan mata spiritual Mata romani Yang yang Tuhan berikan Itu Itu tadi kan di romp 12 saya juga Janganlah kamu jadi sumpah dalam dunia ini Gak boleh jadi sumpah dalam dunia ini Tapi berubah oleh pembaruan budimu Sehingga kamu udah membedakan Mata kedakalah Apa yang baik Yang berkenaan kepada Allah Dan yang sesuatu Jadi kita harus mengetahui Dan mengalami kendakalah Dalam Kehidupan kita Poin yang pertama tadi ya Mengubah cara Berfikir Nah Bagaimana kita memulai perubahan Langkah yang kedua Selanjutnya Oke Lanjutkan dengan iman Lanjutkan dengan iman Terus dari Ibrani 11 ayat 6a Lanjutkan dengan iman Tetapi tanpa iman Tidak mungkin orang berkenan Kepada Allah Tanpa iman Orang tidak mungkin Berkenan kepada Allah Jadi kalau kita Gak percaya Kalau Tuhan Tidak percaya Tidak percaya Tidak percaya sama Tuhan Tidak meyakini Bahwa apa yang Tidak katakan dalam Firman itu terjadi Kita tidak berkenan Dari dalam Tuhan Kalau saat itu Misalnya saya Awalnya respon yang tidak baik Sama Tuhan Saya percaya Saya pasti tidak akan berdiri Bertemu dengan Saudara sebuah tempat ini Tapi ketika itu Saya respon Dengan benar Karena Tuhan melihat Respon bila Apakah kamu benar Sungguh-sungguh percaya Dan mengandalkan Tuhan Karena sebelumnya Tuhan bilang Serahkanlah hidupmu Kepada Tuhan Dan Percayalah kepadanya Menyerahkan hidup Dan percaya Tuhan ini fungsinya Supaya apa Supaya iman itu Juga bisa Berjalan gitu Kita berkenan Dijumpai berkenan Di hadapan Tuhan Ini ada Saya kasih tiga contoh aja ya Tiga contoh aja Dalam Alkitab Bagaimana dengan Orang-orang yang Melangkah dengan iman Itu ada di Matius 9 Ayat 20 Sampai 22 Ya Matius 9 Ayat 20 Sampai 22 Itu kalau boleh dibaca Di Matius 9 Ayat 20 Sampai 22 Itu mengenai Kisah perempuan 12 tahun yang sakit Pendalahan Disembuhkan Betul ya Jadi sakit Perempuan nih 12 tahun Sakit pendalahan Itu disembuhkan Tindakan iman dari perempuannya Luar biasa Karena di ayat ini Dibilangkan Asal Jawa saja Ujung Bumbayimannya Aku akan sembuh Bayangin Itu kan adalah Langkah iman Dia untuk Menggapai Tuhan Dan dia percaya bahwa Tuhan bisa menyatakan Kujisatnya Dalam setiap hidup Maka diperlukan Rasa iman Jadi iman itu Bisa pasti Tapi harus Aktif Nah kalau saya kasih contoh Di era modern ini Ini kan perempuan 12 tahun pendaraan itu Untuk jaman Yesus ya Ini ada loh Di jaman modern ini Di tahun 2023 Ini benar real Real story Saya belum pernah sih Ketemu sama orang ya Tapi saya sudah minta dia Untuk isi kesaksian Di acara Solusi ini Nah saya sebut Namanya itu Namanya Rifanalisa Dia sudah kenal ya Rifanalisa ya Dia itu sakit pendaraan Tuh gak berapa tahun 15 tahun 2023 Tapi di solusi ini Gak ada Dia kesaksian Luar biasa Saya bilang sama dia Jangan tunggu Kamu semua dulu Kamu bersaksi Sekalipun mungkin Kamu kelihatan dulu Kamu harus bersaksi Saya bilang Bersaksi Saksikan kebaikan Tuhan Karena kenapa Kamu bisa hidup Sampai saat ini Ini semua karena Tuhan Bayangin 15 tahun Itu kalau pendaraan Pastikan lemas ya Gak mungkin gak ya Negara keluar terus Gitu Dan luar biasa Ini tamponnya Dalam firma Tuhan ini Dia disembuhkan Asal pun di alma aja Jumlah-jumlahnya Aku akan Sembuh Dan akhirnya Dia pernah disembuhkan Karena dia melakukan Di dalam Laka iman Yang aktif Itu contoh yang pertama Contoh yang kedua Itu ada Di Matius 15 Matius 15 Kayak 21 Sampai 28 Matius 25 Matius 15 Kayak 21 Sampai 28 Itu bercerita Mengenai kisah Perempuan Anak perempuan Yang tersuka setan Dan disembuhkan Ya Perempuan karna Itu punya anak perempuan Tersuka setan Disembuhkan Sama Tuhan Yesus Padahal ini Kalau dari buka ceritanya Perempuan ini Gak layan Untuk Disembuhkan Karena Sampai Tuhan itu bilang Saya datang untuk Domba-domba Israel Sampai dikulakan Saya takut Tapi Perempuan itu bilang Memang Memang saya anjing Tapi Hanya itu kan Makanin kopi dari Ramah-ramah dari Meja tuan Luar biasa Kata Tuhan Besar iman Dan akhirnya sembuh Walaupun Tuhan Yesus saat itu kan Gak langsung menjamai Tuhan apa-merempuan Itu di tempat yang berbeda Tapi bisa sembuh Luar biasa Tuhan apa-merempuan Itu keren Kayak itu Jadi Iman yang benar-benar aktif Dan Berkuasa Kalau kita Responi dengan Dengan benar Itu contoh yang saya buat tadi ya Mengenai kerempuan kanan itu Contoh yang ketiga Itu ada di Markus 10 Ayat 46 Sampai 52 Markus 10 Ayat 46 Sampai 52 Nah ini sudah Kita tahu ya Ini mengenai kisah Barthimeus Yang buta Disembuka Barthimeus Yang buta Disembuka Gitu Ya Khusus yang pernah karena Di ayat Markus 10 Ayat 48 Seringkali gini loh Langkah iman kita Itu Kadang suka di Ejek Sama orang Bener gak Ya kan Dibilang Ah kamu bono Gitu kan Kadang suka ditertawakan Gitu kan Karena Langkah iman itu Dibutuhkan supaya radikal Untuk Terjadi terobosan Dan kemenangan Kita mengalami kemenangan Gak heran Kita pasti akan mengalami Ejekan Cacian Gitu kan Hinaan Bahkan Ya kan Karena waktu Pas Barthimeus itu Juga mau Medekati Sebelah Eh jempol Berisik Gitu kan Ada terbaca Seperti Sampai akhirnya Tuhan sendiri Yang panggil dia Akhirnya orang-orang Sebelumnya Mulai kuatkan Dibutuhkan Hati Seperti itu Jadi gak apa-apa Saudara Memang kalau Langkah iman yang radikal Itu Kadang kita Akan mengalami Namanya Ejekan Hinaan Dibilang bodoh Gak masuk akal Gila Lu apa-apa Gak apa-apa Tapi dasar kita Harus terima Tuhan ya Dasar kita Dan percaya Apa yang Tuhan Tuliskan Apa yang Tuhan Katakan Itu pasti Digenapi Dan terjadi Buat setelah hidup Itu contoh Yang ketiga Contohnya Tiga Oke langkah selanjutnya Langkah untuk kita Mulai suatu perbosan Yang ketiga Itu adalah Oke Yang ketiga Next Iman Tanpa perbuatan Siasya Itu ada di Yakobus 2 Ayat 20 Nah Sebab Seperti tubuh Tanpa roh Adalah mati Demikian Juga Iman Tanpa perbuatan Perbuatan Adalah Mati Jadi Iman Tanpa perbuatan Sia-sia Jadi Iman Harus diiring Dengan Perbuatan Gitu Sama Sama Seperti Seperti ini Karena memang Ada prosesnya Semua Ada prosedurnya Ada prosedurnya Yang harus saya Lewati Dan harus saya Alani Dan akhirnya Malah di Medis tersebut Nama Tuhan Kan dimulia Banyak jiwa Akhirnya Mengenal Siapa Tuhan Seperti itu Oke Langkah yang keempat Selanjutnya Oke Yang keempat Menuruti Perintah Perintahnya Itu di 1 Yohanes 2 Ayat 3 Sampai 4 1 Yohanes 2 Ayat 3 Sampai 4 Dan inilah Tandanya Bahwa kita Mengenal Allah Yaitu Jika kita Menuruti Perintah Perintahnya Barang sepa Berkata Aku mengenal dia Tetapi Ia tidak menuruti Perintahnya Ia adalah Seorang Perdusta Dalamnya Tidak ada Kebenaran Jadi turutilah Perintah-perintah Tuhan Nah Menuruti Perintah Tuhan Gimana Yaitu dimulai Dari dengan Apa yang ada Padamu Apa yang ada Padamu Kita Lakukan Dari hal Sepelit Yang mungkin Dari sepele Tapi itu Tuhan melihat Dari hal Yang betul Kalau kita Setia Melakukan Perintah Dari hal Yang kecil Makan Tuhan Mempercayakan Padahal Yang Lebih Besar Makin Mungkin Karena kita Berpikir Tapi Segini-gini Kita Tidak Menyadari Sepertinya Tapi Tanpa kita Sada Tuhan Sedang Membangun Fondasi Kita Masing-masing Benar Tanpa Kita Sadari Fondasi Kita Setiap Kita Selagi Tuhan Karena Kalau Bangunan Itu Semakin Tinggi Fondasinya Harus Kuat Harus Ditanam Ke dalam Jadi Bawahnya Terus Dalam Sali Supaya Kenapa Ketika Itu Kuat Jadi Begini Kepokok Kena Angin Ata Gitu Gak Gampang Kepokok Jadi Kalau Bapak Ibu Saudara Dijinkan Mengalami Proses Dari Tuhan Jangan Cepat Mengeluh Jangan Dikit Komplen Protes Sama Tuhan Nikmatin Aja Saya Waktu Juga Ada Tentang Kerja Saya Nikmati Senikmat Nikmati Nikmati Senikmat Nikmati Sudah Saya Nikmati Saya Nikmati Setiap Proses Yang Ada Sakit Tapi Sakit Yang Menantakan Kebaikan Begitu Saudara Ya Demikian Firmat Tuhan Sampaikan Tadi Ada Empat Poin Boleh Saya Ulang Biar Kita Ikat Sama Sama Ya Empat Langkah Untuk Kita Memulai Terobosan Yang Pertama Mengubah Cara Berpikir Yang Kedua Lanjutkan Dengan Iman Yang Ketiga Iman Yang Ketiga Mulai Datang Pertama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati